Baik, bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 12 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 7 tentang Hindari penyalahgunaan narkoba dan tawuran Namun sebelumnya mari kita awali dengan doa nama karagata Arahang sama sambuto batawa Sudang batawa tang apiwademi Suakato batawata damo damang nak masami Supatipano batawato sawakasangho Sang hang nak mami Sabesata bawan tusuk utata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadu, sadu, sadu Baik, mari langsung saja kita sumak paparan materi tentang pet 7 Taukah kamu? Apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba? Apakah itu pencegahan penyalahgunaan narkoba? Faktor apa yang mendorong seseorang menggunakan narkoba? Apa akibat dari penyalahgunaan narkoba? Dan bagaimana cara mencegah penyalahgunaan narkoba? Mari kita bahas materi tentang hindari penyalahgunaan narkoba dan tawuran Penyalahgunaan narkoba Pengertian dari penyalahgunaan disini maksudnya adalah Penggunaan narkoba bukan untuk maksud pengobatan Tetapi ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya Jenis narkoba menurut efeknya Jenis narkoba menurut efeknya dibedakan menjadi tiga Yang pertama, depresan, yaitu menekan sistem-sistem syarab pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang Dua, stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran Tiga, halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi Tujuan pencegahan penyalahgunaan narkoba Ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus Tujuan umum pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah Membantu generasi muda berkembang menjadi anggota masyarakat yang produktif dan sehat Melalui cara peningkatan kekebalan dan ketahanan anak-anak dan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba Diadakannya pendidikan pencegahan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba Dan tujuan khusus dari pencegahan narkoba ini adalah Untuk meningkatkan kemampuan mengatasi kesulitan atau permasalahan Kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik, harga diri, dan rasa percaya diri Serta membudidayakan hidup sehat baik fisik maupun mental Sebab-sebab dari penyalahgunaan narkoba Ada beberapa faktor Yang pertama Adanya ketersediaan narkoba Faktor ketersediaan narkoba akan tetap ada Karena memang diperlukan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan untuk penelitian Yang kedua faktor individu Faktor individu merupakan faktor utama penyebab penyalahgunaan narkoba Yang ketiga faktor lingkungan Selain adanya faktor ketersediaan dan juga faktor individu Faktor lingkungan juga turut memberikan andil terhadap penyalahgunaan narkoba Berikut kita bahas tentang dampak penyalahgunaan narkoba Kejala atau dampak penyalahgunaan narkoba Terdiri dari dampak secara fisik dan juga pesikis serta dampak sosial Dampak secara fisik dapat ditunjukkan dengan adanya Berat badan yang menurun Muka pucat, mata merah, cekung, hidung berair, bekas luka sayatan, dan lain sebagainya Dampak secara pesikis mencakup Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah Hilang kepercayaan diri, apatis, berhayal, penuh curiga Menjadi ganas tingkah lakunya atau brutal Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, cenderung menyakiti diri sendiri Dan yang ketiga dampak sosial Dampak sosial diantaranya adalah Susah untuk diajak bicara Suka menyendiri Sulit untuk terlibat dalam aktivitas Dan seringkali mudah tersinggung Serta suka berbicara berlebihan Berikutnya Kita bahas tentang pandangan agama Buddha Tentang penyalahgunaan narkoba Mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya Dan memabukkan tersebut jelas Sangat merugikan bagi pengembangan batin Dan melanggar sila kelima Dari Pancasila Buddhis Yang berbunyi Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami Dan Keburukan-keburukan Dari menggunakan narkoba Antara lain Memboroskan uang Mudah menimbulkan pertengkaran Merusak kesehatan Menjadi sumber Noda atau nama baik Menjadi rusak Menyeret seseorang Untuk melakukan perbuatan yang memalukan Dan melemahkan Daya pikir seseorang Dijelaskan dalam Para bawasuta atau sebab-sebab Kemerosotan Buddha bersabda Manusia yang ketagihan Kepada wanita Minuman keras Perbuatan jahat Menghambur-hamburkan Segala sesuatu yang dimiliki Itulah Sebab Kemerosotan Seseorang Ada pun Penanggulangan Dari penyalahgunaan Narkoba Secara umum Ada beberapa Solusi Yang pertama Membangkitkan Kesadaran Beragama Yang kedua Selektif Dalam memilih teman Yang ketiga Mengisi Waktu luang Dengan Kegiatan Positif Yang keempat Semua komponen bangsa Harus Merasa terpanggil Untuk melakukan Upaya Pencegahan Dan pemberantasan Narkoba Lima Tidak mudah Terpengaruh Oleh rayuan Yang Berdampak Negatif Kita lanjutkan Dengan Materi Hindari Tauran Dalam Kamus Bahasa Indonesia Tauran Dapat diartikan Sebagai Perkelahian Yang meliputi Banyak Orang Tauran Ini Termasuk Kedalam Jenis Penyimpangan Kolektif Yang menimbulkan Keresahan Ketidaknyamanan Serta Tindak Kriminalitas Lainnya Alasan Terjadinya Tauran Adalah Alasan Yang pertama Tauran 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 Bisa Terjadi Karena Pengaruh Lingkungan Termasuk Di dalamnya Media Yang menyuguhkan Pemberitaan Pemberitaan Tentang Perlakuan Anarkis Alasan Yang kedua Minimnya Pendampingan Orang tua Dan Dampak Dari Tauran Dampak Dari Tauran Diantaranya Adalah Kerugian Fisik Pelajar Yang ikut Tauran Kemungkinan Akan Menjadi Korban Baik Itu Cidera Ringan Berat Bahkan Sampai Kematian Begitu Juga Masyarakat Sekitar Juga Dirugikan Pandangan Agama Buddha Tentang Tauran Buddha Tidak Memberi Tempat Bagi Segala Penyiksaan Baik Itu Terhadap Diri Sendiri Maupun Orang Lain Etika Buddhis Menegaskan Untuk Hidup Bersusila Yang Mandiri Dan Peduli Dengan Berlandaskan Sila Yang Kuat Untuk Mengendalikan Diri Serta Memiliki Hiri Dan Otapa Dan Mengembangkan Cinta Kasih Solusi Solusi Dari Tindakan Tauran Ada Beberapa Solusi Yang Bisa Diterapkan Agar Terhindar Dari Tauran Diantaranya Adalah Satu Menjalin Komunikasi Yang Baik Antara Orang Tua Dan Anak Yang Kedua Menjaga Keharmonisan Di Dalam Keluarga Tiga Memberikan Pendekatan Agama Dengan Benar Yang Keempat Jangan Mudah Terprovokasi Demikian Materi Tentang Penghindaran Pentingnya Menghindari Narkoba Dan Juga Tauran Secara Buddhis Penggunaan Narkoba Merupakan Pelanggaran Dari Sila Agama Buddha Pancasila Buddhis Yang Kelima Berikut Dengan Tindak Tauran Baik Demikian Tadi Pembahasan Tentang Bab Tujuh Dan Setelah Ini Ananda Kerjakan Tugasnya Dengan Baik Dan Akluk Tepat Pada Waktunya Dan Akhir Kata Sampai Sata Bawang Tosuk Tata Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Sadu 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 Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Pertemuan